Polosai Kutasari Purbalingga amankan satu pelaku penipuan bermodus jual beli pohon. Akibat penipuan, korban mengalami kerugian hingga 5,5 juta rupiah. Satu pelaku penipuan berinisial RF, 34 tahun warga desa Candiwulan, kecamatan Kutasari Purbalingga, diamankan petugas unit reskrim Polosai Kutasari. Pelaku diamankan petugas peserta barang bukti kuitansi pembelian penipuan jual beli pohon terhadap korban, Yitno, 35 tahun warga desa Meri Kutasari. Kapolosai Kutasari AKP Agus Amjat Purnomo mengatakan, modus yang dilakukan pelaku yakni menjual pohon alba dan cengkol kepada korban senilai 5,5 juta rupiah. Namun setelah disepakati, ternyata pohon tersebut bukan milik pelaku. Akatan, kemudian pada siang itu jam 1, dibayarlah 5,5 juta rupiah oleh pembeli. Saat pembeli sudah membawa tukang potong kayu, ketika sudah naik di pohon, ternyata yang punya datang. Kau menyampaikan bahwa itu adalah kayu saya. Jadi, yang bersangkutan sebagai korban merasa kecewa dan kemudian berupaya untuk konfirmasi kepada penjualnya. Saat penjualnya dihubungi, 4 kali berjanji, tapi 4 kali juga mengingkari. Sehingga yang korban melaporkan pada polsi Kutasari. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Burbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.